Halo, jumpa lagi dengan saya di Only Ridwan Channel dan tentunya masih di youtube.com Assalamualaikum, kali ini kita akan membahas tutorial photoshop bagaimana cara merubah foto hitam putih menjadi warna seperti yang tampak pada monitor anda baik kita mulai saja bagaimana cara membuatnya, saya ambil foto hitam putihnya file, open, saya ambilnya di sini, ini foto hitam putihnya nah, berikutnya foto ini kita duplikat bisa anda geser layar background ini ke create new layer, begini atau ctrl J nah, langkah pertama kita akan mencoba membuat backgroundnya menjadi warna merah langkahnya adalah anda arahkan pointer anda ke create new fill or adjustment layer baru pilih solid color pilih warna merah seperti ini, baru kita geser layar ini ke bagian bawah sini di tengah-tengah ya nah, kita pilih background copy-nya kita pilih nah, berikutnya kita akan meseleksi yang paling sulit dulu itu rambut nah, seleksi rambut bisa menggunakan quick selection tool saya zoom saya seleksi begini dengan quick selection tool nah, begini nah, begini nah, di bagian bawah ini saya putus sedikit dengan cara anda ubah yang tadinya plus menjadi min saya kurangi sedikit saja saya kurangi sedikit saja di sini nah, udah begini kalau udah begini anda pilih atau anda klik refine add nah, seperti ini nah, radiusnya kita naikkan biar apa namanya helai-helai rambut yang di bagian luar yang kecil-kecil ini terikut misalkan sini radiusnya saya kasih 15 seperti ini baru saya oke konsulasi seperti ini baru ctrl-J pada keyboard ctrl-J dia akan membuat sebuah dokumen baru atau mohon maaf dia akan membuat sebuah layar baru disini dan kebetulan namanya layar 1 kalau saya matikan yang ini ini udah udah ada apa namanya rambutnya nah, berikutnya kita akan menseleksi badan dan wajahnya caranya adalah dengan menggunakan pen tool disini kita pakai pen tool klik disini tarik begini baru klik lagi disini kita membentuk pen tool seleksi lagi begini zoom sedikit kita tarik disini lagi masuk ke atas nah, untuk memutus misalkan kayak gini kan ini ada garis bantu untuk membengkokkan ini bisa kita putus soalnya kalau gak diputus nanti dia saat kita membengkokkan begini dia lepas jadi kita putus nah, cara memutusnya adalah tekan alt baru klik titiknya gak ada lagi garisnya tinggal di buat titik baru baru dibentuk lagi putus lagi alt baru klik disini alt lagi baru klik baru klik disini di bagian sini langsung baru klik alt lagi baru di klik sudah seperti ini oke kita seleksi di bagian tengah sini karena rambut terang sudah kita seleksi tadi bagian sini kita seleksi begini saja begini saya zoom disini saya biasanya ada kesini disini disini baru kita kesini langsung klik alt lagi baru kesini kalau kasusnya seperti ini kan sudah lurus nih sesuai dengan bentuk objeknya tidak perlu kita putus berarti langsung saja kesini ini ini kita putus karena kita membengkokkan disini ini nah kalau seperti ini kasusnya kita kan mau buat garis disini berarti ini kita putus garis garis bantunya dengan tekan alt baru di klik nah baru sambung lagi kesini alt lagi kita zoomnya kita kecilkan sambung lagi disini alt lagi langsung kesini saja langsung kesini saja nah begini jimnya saya ini karena ini kita membuat garis lurus ke bawah berarti garis bantunya kita hapus tekan alt baru klik baru klik disini terus lagi disini terus lagi disini nah udah ketemu udah ketemu seperti ini baru klik kanan pilih make selection pada radiusnya 0 baru di ok akan ada seleksi seperti ini dan jangan lupa kita kita aktifkan background copy nya bukan background bukan layar satu tapi background copy yang gambarnya ini full dari gambarnya baru kita tekan ctrl j pada keyboard ctrl j kalau saya ini non aktifkan atau visibility nya kalau saya non aktifkan hasilnya udah jadi background nya udah merah tapi ini ada dua buah layar layar satu sama layar dua gitu kan berarti ini kita gabungkan soalnya kalau ini saya non aktifkan kepalanya gak ada berarti biar ini jadi satu kesatuan ini kita ctrl e sebelumnya sebelum ctrl e kita pilih dulu layar satunya yang paling atas kita gabungkan ke layar dua berarti ctrl e tekan ctrl e sekarang jadi satu layar saja ini nah berikutnya berikutnya kita akan buat atau mewarnai bagian wajah dulu bagian wajah kita warnain bagian wajah sebelum kita mewarnai kita buat dulu layar baru klik di bagian bawah sini create new layer create new layer ada layar baru namanya layar 3 kita kasih nama misalkan double klik kasih nama wajah gitu ya terus kita pilih warnanya misalkan disini saya masukkan warnanya misalkan pakai kode saja F A C B A E nah posisi warnanya disini saya ok saya pilih brush saya sapukan disini model brushnya saya pilih yang agak ngeblur pinggirnya saya naik saya tambah besar brushnya nah kalau misalkan anda gak mau bolak-balik kesini untuk membesarkan brushnya anda bisa saya zoom ok untuk membesarkan brushnya anda bisa klik kurung buka dan kurung tutup pada keyboard di samping huruf P kalau membesarkan berarti kurung buka eh kurung-kurung tutup kalau mau mengecilkan berarti kurung buka gini aja nah kalau sudah seperti tadi ini baru disapukan di bagian kulitnya bukan nah kalau kasusnya seperti ini penyapuannya seperti ini berarti posisi layar ini atau blend modenya itu kita rubah menjadi color nah seperti ini tadi kan ini blend modenya normal jadi kita rubah dulu menjadi color atau saya saya mundur dulu selangkah nah begini nah begini berarti kita kita rubah dulu blend modenya atau blend modenya menjadi color baru kita sapukan saya zoom on and off color kita sapukan disini saya zoom saja sapukan di kulitnya gini alisnya jangan kena nah juga gensin lagi nah gini bibir juga tidak kena mata juga jangan jangan kena ini satu kan juga pelan-pelan terapian tergantung Anda kalau terlalu besar dikecilkan dengan menggunakan kurung buka terus aku di bagian sini ini 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 kalau terlewat begini ctrl z aja kembalikan hati-hati saat penyaturannya nah begini ini ini juga sama di bagian sini nah begini kembalikan saja segini oke dengan kupingnya lubin kuping ini kita sapu begini kalaupun nanti kelewatan begini gak apa-apa nanti kita perbaikin kita perbaikin ini kalau misalkan ini kelewatan ini kita perbaikin nanti sini juga sama saya zoom begini begini kita tambahkan sedikit ini juga sini nah bergondor lagi ini ini begini begini hai 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 bisa rileg ya enak satu-satunya silakan sudut-sudut yang susah kita kecilkan oke bagian wajah sudah sampai selesai ya sabrinya ya 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 Nah Udah seperti ini Sama ini Keluar gini ya Keluar Kita Sempurnakan dengan cara Anda klik layar 2 Tekan kontrol baru di klik Translasi seperti ini Lalu pilih ke Bagian wajah Atau layar wajah diaktifkan Seperti ini Pilih menu select Di balik gitu ya Baru tekan delete Baru ctrl D Ini Udah Udah hilang Udah sempurna Oke kalau kita perhatikan disini Kelebihannya Terpotong kita bisa ambil Dari sini Kita ambil dari sini bagian ininya Jadi kita seleksi Seleksi begini Misalkan saya yang ambil di bagian ini Kita seleksi Dengan quick solution tool Seleksi di bagian sini Nah gini Baru sini lagi Di bagian sini Seleksi begini Kembali ke min nya dikurangi Kita plus lagi Nah begini Sudah Ada kanan kirinya Ctrl C pada keyboard Ctrl V pada keyboard Sudah ada disini Baru yang ini Yang Yang gambar Aslinya By grand copy nya Kita menaktifkan Sudah sempurna disini Sudah ada ya Sudah ada Oke Berarti Layar 2 Amal layar 3 Digabungin Ctrl E Oke Berikutnya kita akan coba buat Mewarnain bibir Mewarnain bibir Klik new layer Kasih nama Bibir gitu ya Kita pindah ke bagian atas aja Terus kita ambil Warnanya misalkan Agak merah Nah begini Misalkan Jadi kita sapu Pakai brush kembali Saya zoom Kita sapu begini Oh mohon maaf Ini Dan mode Dan mode nya belum diubah Menjadi Color Gak apa-apa Dia agak Terlalu pink Kita sapu Akan saja Dulu Begini Kalau di bagian sudutnya Susah ini Kita kecilkan Oke Sudah jadi Nah tinggal Ini kan Terlalu Terang warnanya Kita Arahkan pointer kita Ke opacity nya Kita kurangin opacity nya Sesuai dengan Yang kita inginkan Kalau Kalau Saya zoom disini Seperti itu Jadi kayak pucat Berarti kita kembali Ke wajah Ke wajah Kita ambil Tadi Warna Tadi Warna wajah F A C B A E Sampukkan lagi Disini Di Bibir Jadi Tidak Tidak Pucat Tidak Pucat Kita Dari Enggak Seporin Saya ulangi Lagi Sampukkan Disini Trustee Tidak Baik Hantu Satu Tidak Sampukkan Sini Lagi Sampukkan 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 kembali ke bibir kita kurangi lagi terlalu masih merah kalau misalkan Anda enggak mau memunculkan ini atau menggesernya ini dengan gini bisa anda klik disini dan di Scroll aja jadi warnanya apa namanya opacity nya berkurang Oke seperti ini keburu sedikitnya bagian mata kita akan coba rubah bagian mata ini kan tadi kan hitam putih ya kita akan coba kasih warna sedikit misalkan ini mata lama-lama layarnya saya pilih disini saja agak agak ke putih ke biru-biruan nah gini ke brush terus zoom sapukan ubah dulu layarnya ke mode dan moodnya color biar harus sapukan debu-biru pelan saja ya okay see what I do oke kalau terlalu biru bisa kita kurangin di opacity nya sini ah ya cukup seperti itu oke berikutnya kita ke mewarnai dasi nya mewarnai dasi nya kita aktifkan dulu layar 3 nya baru kita seleksi dasi nya dengan menggunakan selection tool seleksi begini nah ini terseleksi nah terlihat seperti ini kalau sudah terlihat seperti ini kita buat layar baru kita kasih nama dasi misalkan gitu ya kita ambil ke warnanya nah begini kurang merah nah begini sepukan pakai brush kita besarkan brush nya sepukan aja oh mohon maaf ubah dulu layar dari normal menjadi color biar biar lakukan dasi nya terlihat sudah seperti ini silahkan seleksi nya bisa select deselect atau ctrl D seperti ini nah berikutnya ini simbolnya kembali juga ke layar 3 kita akan seleksi simbolnya dengan menggunakan sama quick selection tool kita seleksi simbolnya yang misalkan sedikit nah begini gak usah buat layar baru lagi kasih nama misalkan simbol saya pilih saya pilih warnanya oke hijau atau hijau tua layar blend mode nya kita ubah menjadi color dari normal jadi color pilih brush bila kita sapukan disini seperti ini hasilnya nah itulah tutorial bagaimana cara membuat foto hitam putih menjadi berwarna gimana cukup mudah dipahami ya jika bagian wajahnya ingin dirubah menjadi lebih putih kita bisa coba dengan cara ini ini pertama layar wajah ini kita duplikat dulu klik tahan geser ke create new layer ada wajah copy nah disini dan mute nya kita ubah menjadi soft light seperti ini tinggal kita mainkan opacity nya kita kurangi nah seperti ini ini tadi yang ingin pakai mode soft light ini yang tidak ini yang supply kalau misalnya terlalu masih terlalu terang atau masih terlalu putih dikurangi saja lagi nah gini ini nah gitu ya nah itulah tutorial bagaimana cara membuat foto hitam putih menjadi berwarna dengan menggunakan photoshop dan disini saya masih menggunakan photoshop cs6 semoga tutorial ini bermanfaat untuk anda dan jika tutorial ini bermanfaat untuk anda jangan lupa klik tombol like atau suka dan jika anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya sukses selalu untuk anda